Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mufsin Hasbi Channel Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang simple picture 10 simple picture 10 adalah salah satu duktensis dasar yang harus dikuasai oleh setiap orang yang ingin mempelajari bahasa inggris simple picture 10 adalah pola kalimat yang menyatakan bahwa suatu perkuatan itu akan dilakukan jadi perkuatan itu belum terjadi apabila kita ingin mengungkapkan atau ingin menyatakan bahwa suatu perkuatan itu akan dilakukan pada waktu yang akan datang baik itu besok atau minggu depan maka kita harus menggunakan pola kalimat simple picture 10 rumusnya adalah rumusnya adalah pada kalimat positif subjek ditambah will ditambah verb satu atau verb one dalam kalimat negatifnya adalah rumusnya subjek ditambah will not ditambah verb one sedangkan kalimat introgatifnya atau pertanyaannya adalah will di depan ditambah subjek ditambah verb one atau kata kerja satu ciri-ciri waktunya atau time sinyal time sinyalnya adalah tomorrow besok next week minggu depan next year tahun depan next month bulan depan atau later akan datang contoh dalam kalimat adalah they will play football tomorrow they will not play football tomorrow will they play football tomorrow yes, they will no, they will not contoh yang lain he will visit he will visit his uncle next week negatifnya adalah he will not visit his uncle next week bentuk pertanyaannya adalah will he visit his uncle next week simple picture time juga bisa terdiri dari kalimat nominal artinya dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya contohnya she will be my wife next year negatifnya she will not be my wife next year will she be my wife next year yes, she will no, she will not terima kasih atas perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian selamat menikmati